Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel Hasan Ceria Masih dalam suasana kemerdekaan Kali ini kami akan membuat Hiasan yang bertema kemerdekaan Hiasan ini nanti bisa dipasang di pintu ya Atau depan rumah Seperti biasa ini terbuat dari barang-barang bekas Pertama-tama caranya Yaitu karton ya Karton bekas pembungkus Dipotong lingkaran seperti ini Dipotong seperti donat Teman-teman bisa menggunakan Piring besar dan Piring kecil sebagai Alat ukurnya Setelah dipotong berbentuk Donat seperti ini Kemudian dililitkan Ini kain Kebetulan kami punya kain yang Bercorak merah putih seperti ini Jadi dililitkan Saja untuk menutup kardusnya Kemudian pada akhirnya itu Dikasih simpul Biar tidak lepas selilitannya Kemudian sebagai penghias selanjutnya Ini kami membuat Bunga kemerdekaan Ini juga alasnya menggunakan Kardus ya Jadi kardus yang ada di tengah sini Ini dimanfaatkan kembali Kemudian ini pada bagian merahnya Kalau teman-teman punya kertas warna merah Petas buffalo itu Misalnya yang tebal Bisa dipakai Ini kalau kami menggunakan Mika Ini mikanya Bekas map Map yang dari Mika itu kan ada Mapnya sudah tidak terpakai Jadi kami gunakan untuk Membuat bagian merahnya Kemudian untuk bagian putihnya ini Menggunakan kertas HVS Biasa Bagian tengahnya ini Bunga-bunga aplikasi Bisa dibeli di toko Alat-alat tulis Atau alat-alat jahit Nah ini untuk Bagian Kelopak-kelopak bunga ini Mika dipotong-potong Menyerupai kelopak-kelopak bunga Seperti ini ya Bentuknya Jadi seperti tetesan air Kemudian dilem Bagian ujungnya Menggunakan Lem tembak Begitu juga Bagian Kertas yang putih ini Juga dipotong Seperti tetesan air Kemudian dilem dengan Lem tembak Terus tinggal dihias Bagian tengahnya Nah ini nanti Ditempelkan disini Nah kemudian ini bisa menjadi Hiasan pintu Atau hiasan dinding Ya teman-teman Akan saya pasangkan di pintu Nah ini dia teman-teman Hiasan kemerdekaannya Sudah ditempelkan di Pintu depan rumah kami Ini ya Nah ini Jadi Rumah kami Semakin semarak Dengan hiasan Pintu Kemerdekaan Kemudian kemarin Juga ada Ini ya Bentera dari tusuk sate Mari kita isi kemerdekaan Dengan hal-hal yang bermanfaat Ingat Jangan buru-buru buang Barang bekas anda Karena bisa dimanfaatkan lagi Menjadi Barang yang bermanfaat Sekian saja vlog kali ini Mohon maaf jika ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih